Ingin memiliki rambut yang tebal dan kuat, kita bisa memanfaatkan cuka apel. Hai kids! Siapa yang sedang punya masalah dengan rambut rusak, kering, dan tipis? Kali ini, Create Kids akan menginformasikan beberapa bahan alami yang bisa membuat rambut tampak lembut dan kuat. Apa saja bahan alami itu? Yuk kita cari tahu! Santan Kelapa Santan memiliki kandungan antibakteri yang bisa mengurangi infeksi pada kulit kepala, dan bisa membuat rambut menjadi lurus alami. Nah, cara penggunaannya cukup mudah. Kita bisa mengoleskan santan ke rambut, setelah itu pijat-pijat kulit kepala dengan lembut agar dapat meresap. Bawang Merah Kita juga bisa memanfaatkan bawang merah nih kids. Caranya dengan menghaluskan bawang merah, kemudian gunakan sebagai masker rambut. Diamkan beberapa menit, kemudian kita bilas. Nutrisi dan vitamin pada bawang merah yang bermanfaat untuk rambut agar tetap berkilau dan bebas ketombe. Alpukat Nah, kalau buah yang satu ini sudah enggak asing dengan kasiatnya dalam membantu kesehatan rambut. Alpukat yang kaya vitamin E ini bagus untuk kesehatan akar rambut. Jadi, bagi yang memiliki masalah rambut rontok, bisa banget memanfaatkan alpukat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Cara penggunaannya dengan menghaluskan alpukat, kemudian campur dengan minyak zaitun. Lalu gunakan sebagai masker rambut. Cuka apel Ingin memiliki rambut yang tebal dan kuat, kita bisa memanfaatkan cuka apel. Gunakan 75 ml cuka apel kepada bagian rambut, kemudian pijat perlahan selama beberapa menit. Lalu bilas ya kids. Kentang Wah, selain enak untuk digoreng atau direbus, ternyata kentang memiliki kandungan baik bagi kesehatan rambut loh. Kentang bisa kita gunakan dengan cara dihaluskan, kemudian gunakan kepada bagian rambut seperti masker. Daun seledri Kandungan antioksidan dan vitamin E pada seledri ini sangat baik menjaga kesehatan rambut, terutama bagi yang memiliki masalah ketombe. Nah, kita bisa menghaluskan daun seledri dan gunakan kepada bagian kulit kepala sambil dipijat ya. Susu dan madu Susu dan madu dapat menutrisi bagian kulit kepala kita sehingga membuat rambut tidak mudah rontok ataupun berketombe. Caranya masih sama kids. Gunakan susu, kemudian campurkan dengan madu dan oreskan pada bagian rambut. Lidah buaya Hmm, kalau tumbuhan yang satu ini sudah gak heran sama kasiatnya untuk menyumburkan rambut ya. Caranya cukup mudah, dengan mengoleskan gel lidah buaya pada bagian kulit kepala kita. Minyak kelapa Terakhir, ada minyak kelapa. Wah, sejak zaman dahulu minyak kelapa memang dimanfaatkan untuk minyak rambut ya. Kandungan pada minyak kelapa dapat menembus batang rambut dan mencegah rontokan berlebihan di rambut. Nah, itulah beberapa bahan alami untuk menjaga kesehatan rambut berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.